Intro Mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengandung gizi Simbang sangat diperlukan saat melakukan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan Hal ini penting untuk menjaga agar asupan nutrisi tubuh dapat terpenuhi dan ibadah puasa berlangsung lancar Namun ada beberapa jenis zat yang harus Anda hindari atau kurangi dalam mengkonsumsi makanan pada saat sahur Dikutip dari laman WWW, Muslim Aid, Orang Selasa 21 Maret tahun 2023, kafein dapat membuat Anda sering buang air kecil Ini mengindikasikan bahwa Anda akan lebih cepat mengalami dehidrasi Sebagai gantinya, pilihlah minuman yang mengandung susu Jika Anda membutuhkan sesuatu yang hangat atau Anda bisa Mengkonsumsi air mineral untuk sesuatu yang lebih menyegarkan dan menghidrasi Saat memasak selama momen Ramadan, penting untuk mengurangi Pemakaian garam karena jika Anda terlalu banyak mengkonsumsi natrium Dapat menyebabkan perut menjadi kembung Kondisi ini tentu akan membuat Anda merasa tidak nyaman Saat berjalan ke masjid untuk salah tarawih berjamaah Jika Anda lebih suka mengkonsumsi makanan yang lebih ringan Namun tetap tidak ingin kehilangan rasa Maka Anda bisa mencoba untuk menambahkan kaldu Ayam halal ke nasi putih dan sajikan dengan brokoli mentega ringan dan kentang Potong dadu yang dibumbui